Pebersal Satuan Dresresan Darkoba Polores Lampung Tengah melakukan penggerebekan di perkebunan sawit milik salah satu warga di Kecamatan Gunung Sugi Lampung Tengah yang dijadikan tempat transaksi darkoba. Di dalam gubuk petugas hanya menemukan puluhan alat hisap dan sabu sisa pakai. Inilah yang dilakukan Satuan Darkoba Polores Lampung Tengah dalam pemberantasan peredaran darkoba di salah satu perkebunan sawit milik warga. Di salah satu kampung di Kecamatan Gunung Sugi Lampung Tengah. Di dalam perkebunan sawit tersebut petugas mendapati puluhan gubuk yang diduga telah disiapkan oleh para pengedar narkoba jenis sabu untuk para penikmat barang haram tersebut. Meskipun tak ada yang ditangkap, petugas langsung melakukan pembongkaran dan pembakaran karena kuat disinyalir tempat tersebut menjadi sarang peredaran narkoba. Tindakan ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat terkait kegiatan yang mencurigakan di wilayah perkebunan sawit tersebut yang kerap didatangi orang siang ataupun malam. Sampai di sana masyarakat yang disinyalir sedang pesta sabu tersebut sudah berubah. Kita mengambil tindakan untuk mencegah hal-hal terjadinya. Sehingga nanti masyarakat yang mengambil alih, akhirnya kita mengambil keputusan untuk membakar lapak-lapak tersebut sehingga nanti tidak digunakan lagi oleh masyarakat untuk menyalahguna narkotika. Dalam operasi itu, terduga pelaku penyalahguna narkotika berhasil melarikan diri. Petugas hanya menemukan sejumlah plastik diduga bekas pakai sabu dan beberapa alat hisap sabu berupa bong. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pondidi Yusuf, Jurnalis NTV, melaporkan.